Intro Saya minta diusut tuntas Sehingga kita bisa tahu siapa yang bermain ini bisa ngerti Artinya memang ada permainan Ada orang yang mampu menggerakkan Menteri untuk mencabur DMO Jadi semua itu memang ada suatu koplotan antara pemilik rumah dengan pencuri Ya sepertiga lah, tapi memang belum juara-juaranya gitu Memurangi interaksi dengan pemerintah Pasti banyak juga teman-teman jaksa yang idealis Halo selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Senang sekali saya Indra Maulana kembali Menjumpai Anda semua di kanal youtube medkom.ad Di program Crosscheck Dan pekan ini tentu saja kita berbicara tentang mafia minyak goreng Dan kita tahu memang setelah Presiden Jokowi marah soal minyak goreng di rapat kabinet Akhirnya pekan ini Kejaksaan Agung mengumumkan Empat tersangka yang diduga bagian dari Kong Kalikong Minyak Goreng Tentu saja yang dikejutan bagi publik adalah Ternyata salah satu dari empat tersangka itu adalah pejabat di dalam Kementerian Perdagangan itu sendiri Tepatnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nah nama besar lain yang diumumkan Kejaksaan Agung adalah Komisaris Produsen Minyak Sawit Wilmar Nabati Indonesia Parulian Tumanggor Setelah empat tersangka ditangkap Presiden Jokowi memerintahkan agar Kejagung mengusut tuntas sampai ke puncaknya Jika Dirjen Kementerian dan Komisaris Perusahaan Raksasa bukan puncak dari mafia minyak goreng Lalu siapa? Big Boss mafia minyak goreng ini Langsung saja kita crosscheck kali ini Dengan Subardi, anggota Komisi 6 DPR RI Kemudian ada Boyamin Saiman, Koordinator dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki Dan kemudian Febri Hendri Antoni Arief Merupakan Juru Bicara Kementerian Perindustrian Selamat pagi, salam sehat, Assalamualaikum Pas Subardi Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Sehat selalu Oke, Bang Boyamin Selamat siang Bang Boyamin Siang, saya masih di Samosir Oh gitu, Samosir, oke Bisa mulai ini Bang Boyamin ikut gabung diskusi? Iya Gak apa-apa, disini bagus nih view-nya ini Tapi terpotong-potong nanti, nah itu belakangnya tuh, rumah-rumah anu tuh Iya bagus, gitu aja Bang Boyamin Sementara gitu dulu Sambil ngobrol ya Bang Boyamin Oke, oke Ini poin penting emang harus ke Bang Boyamin ini Nah Bang Boyamin Yang ingin kita tanyakan langsung saja Kemarin empat tersangka Ya ada perusahaan besar, Wilmar disitu ya Kemudian disebutkan Kemudian Dirjen Kementerian Perdagangan Ini juga langsung menusuk ke jantung juga sih Yang memberikan izin untuk ekspor segala macam Ini endgame Mafianya sudah terbongkar Atau masih jauh Api dari panggang nih Bang Boyamin Ya, sepertiga lah Jangan terlalu jauh gitu Karena ini sudah liga besar Oh, sudah masuk liga besar nih ya? Ya, liga, liga Oke Kan istilah itu kan liga besar, liga kecil Kayak pertandingan sepak bola itu Iya, ini sudah liga besar ya? Antarkampung Nah, ini yang tiga ini termasuk liga besarnya Yang tiga yang termasuk liga besar Tapi kalau Bang Boyamin Tapi memang belum juara-juaranya gitu Oh Belum ya? Belum di Belum di Apa namanya? Dimension bahkan ya Bang Boyamin ya? Ya, tapi bisa saja juara-juaranya ini Karena memang sudah juara Mereka mainnya pinter Dan kemudian polanya Sulit diindus bisa jadi Atau memang mereka sudah kerja benar Nah, ini kan dua kemungkinan Saya harus adil saja Tapi prinsipnya apapun Garis besar permasalahan ini Kan pengusaha CPO ini Berusaha menjual sebesar-besarnya Produknya ke luar negeri Untuk mencari keuntungan yang memang Sedang harganya tinggi Nah, dari situ maka melalui banyak jalur Baik jalur perdagangan Kementerian perdagangan Maupun jalur lainnya Bahkan jalur lainnya itu kan Saya duga malah bisa lebih banyak lagi Karena Kalau dari sisi Bihak luarnya aja Sudah bisa saya lihat Dalam tiga tahun itu Ratusan triliun bahkan nilainya Jadi ya Apa masih sedang kita kaji Mereka itu punya kewajiban yang lain Enggak gitu Misalnya pajak pertambahan nilai Meskipun ini masih debat tebel Kalau nanti Bisa kita formatkan mereka Bahwa harus membayar pajak pertambahan nilai Paling tidak kita tagih pajak pertambahan nilainya Sehingga itu nilainya bisa Setidaknya minimal Bisa diangkat 20-30 triliun Yang bisa kita tagihkan Nah Kalau dari sisi itu kan Kalau ini kan jangan sampai Mereka keuntungan besar banget Tapi tidak Padahal potensinya membayar PPN Tapi tidak bayar PPN Tapi apakah bisa lebih jauh lagi Ini misalnya Menghilangkan hak negara Untuk mendapatkan pendapatan Kalau itu bisa aja Nanti ada dugaan korupsi disitu Karena merugikan perekonomian negara Masih kita sedang dalami Jadi kemarin Pintu perizinan di Kementerian Perdagangan Ini sedang kita kaji Yang pintu satunya Maksudnya pintu satunya gimana Pak Boyami? Ya pintu yang itu tadi Yang saya katakan Potensi sebenarnya bisa saja Kena pajak pertambahan nilai Tapi tidak Kena pajak pertambahan nilai Ini kan bisa saja administrasi Berupa denda Atau ya ditagih kekurangannya itu Atau levelnya sampai lebih tinggi Karena menghilangkan haknya negara Dalam pendapatan Bisa saja menjadi dugaan korupsi Bang Boyamin Ini kan Masyarakat awam aja lah Menilai yang ikut antri minyak Berbulan-bulan Begitu ya Susah sekali dapat minyak Kemudian muncul istilah mafia Bang Boyamin juga menyebutkan Dan itu viral ya Ke publik Disebutkan ada delapan Produsen besar Sebarusnya gampang Kalau mengungkap mafia ini Intinya tinggal berani Dan mau gitu kan Berani atau tidak Mau atau tidak kan gitu ya Bang Boyamin Sekarang muncul Kejaksana Agung mengungkap Tiga perusahaan Kan memang saya Tanggal 15 Maret Itu laporan ke Kejaksana Agung Pulang dari Umloh Langsung laporan Dan saya jujur juga Bahwa Kejaksana Agung pun juga Sudah menangani Jadi sudah punya data juga Selain data dari saya Tinggal agennya dikumpulkan Kedua data itu Dan makanya ketika mereka mau Dan mampunya mampu Terbukti satu bulan kemudian Sudah penetapan tersangka Karena gampang kok ini Karena hal yang nampak Datanya mereka harus lewat pelabuhan Karena lewat pelabuhan kecil Juga nggak bisa Karena ini menyambut Nutenggi kan gitu kan Nggak bisa Sehingga ketahuan sebenarnya Distribusi segala macam Tinggal ngumpul Karena jadi sah bandar Sebenarnya mana Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Yang keluar ini berapa Segala macam Ketahuan semua Nggak ada yang nggak ketahuan Mau terbukti Mau berani terbukti Berani nih Pak Boyamin Berarti ya Iya Tapi kalau yang tadi disinggung Juaranya kayaknya Nggak bakal ketangkep Maksudnya Apa namanya Oke ini sudah Liga Besar Memang Permainan yang sudah diungkap Ini adalah yang masuk Kategori Liga Besar Tapi belum tentu Yang juara-juaranya tadi Yang akan diungkap gitu Artinya masih Perlu effort seperti apa Sementara Presiden Meminta ungkap Tuntas sampai ke atas-atasnya gitu Ya Posisi ini kan tinggal Ini pintu masuk Tinggal nanti Saya yakin Kejaksaan tinggal Mengembangkan ke level Yang lebih atas Oknum yang lain Terus dikenakan Kalau perlu pencucian uang Iya Dan kemudian juga Korporasinya Jadi bukan tersangka orang aja Tapi tersangka perusahaannya Karena salah satunya Itu tadi Tersangkanya kok ternyata Komisaris Nah Padahal komisaris itu kan Harusnya mengawasi Untuk tidak melanggar aturan Nah kok ini malah melanggar aturan Nah berarti kan Bisa jadi ini bicara Kepentingan perusahaan Kalau kemudian perusahaan Berarti kan perusahaannya Bisa jadi layak Untuk jadi tersangka juga Oh Oke 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 Oh jadi mungkin Mungkin perusahaan Jadi tersangka ini menjadi Sebuah harapan baru ya Ketika Untuk bisa di Misalnya Penggantian kerugian Kepada negara begitu ya Justru itu Kan nanti Dalam posisi Kalau ini sampai Korporasi Jadi tersangka juga Kan malah keuntungannya Yang diperoleh secara ilegal Kan malah bisa disita Untuk negara Apalagi kalau Ditempeli juga Sekalian pasal pencucian uang Nah Jelas kalau itu Keuntungan yang didapat Secara ilegal Malah pasti disita Untuk negara Tidak peduli Kerugiannya berapa Tapi keuntungannya Yang diambil Kerugian dari proses ini Kita rumuskan Kemarin orang bertanya-tanya Kerugiannya mana Padahal gampang Kalau mau Membaca keadaan Ya itu kerugiannya adalah Negara harus Mengelontorkan Uang 5,9 triliun Untuk BLT Nah itu dia Begitu aja kok Susah-susah amat Tanya kerugian negaranya apa Coba ini kalau tidak ada gejauh Uang itu kan bisa dipakai Membuat jembatan Membuat gedung sekolah yang roboh Membuat bendungan Sementara Sampai harus tambahan Anggaran 5,9 triliun Tadi untuk BLT aja Itu ada kayak Yang lain juga deh Belum kerugian Menteraka yang mahal Dan langka Kan gitu kan Kalau mau ngitung Perekonomian Kerugiannya itu Sebagai tindak Menyumbang dampak Inflasi juga Kalau tidak salah ya Bang Uyamin Otomatis Makanya kemarin kan Teman-teman kejaksaan Sudah melakukan Langsung koordinasi Dengan BPKP Untuk menghitung kerugian itu Kalau BPKP kan Termasuk inflasi Bisa dihitung nanti Jadi ini Sesuatu kalau yang mau Itu gampang kok Kejaksaan Agung mau Waktu saya datang Mereka siap Memang mau mengusut Karena mereka juga Ikut marah gitu Jadi Banyak juga teman-teman Jaksa yang idealis Yang juga marah Terhadap keadaan ini Dan mereka terpacu Dan tetap tertantang Untuk menanganinya Dan mereka Kerja serius Saya tahu persis Mereka lembur-lembur Sampai malam Untuk mengkalkulasi data Menganalisa data Termasuk ke yang daerah-daerah Ini beberapa Masih di daerah ini Padahal puasa-puasa ini Saya tahu Mereka di mana-di mana Bang Boyamin Ini saya ajak Bang Boyamin Mundur ke belakang Dalam saat Kita pernah membahas Ini juga di forum yang sama Di crosscheck Saat kita membahas Ketika Menteri Perdagangan Datang ke Komisi 6 Itu kan emosional Menyampaikan bahwa Ini adalah akibat Tindakan orang Yang rakus dan jahat Kita pernah membahas Ini juga Nah Tetapi kan waktu Rapat Komisi 6 Itu juga didampingi oleh Dirjen sekarang Menjadi tersangka itu Dari perdagangan luar negeri Maksud saya begini Maksud saya begini Apakah kemarahan itu Ditunjukkan saat itu Mungkin saja Menteri Perdagangan tahu Ini ada permainan di dalam Tapi dia memang mengontrol Karena ada mungkin Kekuatan di luar dirinya Atau sebenarnya Menteri Perdagangannya Ya gimana ini Bang Boyamin melihatnya Kira-kira Ya saya sedangnya Bisa menyampaikan begini Waktu pra-peradilan kemarin Itu kan saya ingin membuktikan Omongannya Menteri Perdagangan itu Hanya umuman gimmick Di depan DPR Atau ada yang Seharusnya dia lakukan Setelah saya gugat Baru dia menjawab Memang tidak melakukan Penyidikan apapun Terhadap Tindak pidana perdagangan Maupun tindak pidana konsumen Dan itu Menjadi sangat Hal yang mengejutkan Dan mengecewakan Karena apa Dia punya kewenangan Punya penyidik ASN Di dalam Kementerian Perdagangan Masa mereka terus kemudian Hanya penegakan hukum Mengurusi timbangan Di pasar-pasar rakyat Nah Artinya Menteri Perdagangan pun Jadi ikut berbohong Menurut saya Dalam rapat kemarin Dia seakan-akan Hanya ingin Gagah aja Gimik aja Dan Ternyata di dalamnya Tidak melakukan apa-apa Padahal tugasnya dia Betul Dan berikutnya adalah Ketika kemudian Posisi HET Itu tadinya ada Kemudian menjadi Tidak ada untuk kemasan Terus DMO Tadinya seperti Hal yang bagus Tapi setelah ketahuan Pelaksanaannya jelek Maka dicabut Nah Sekarang pertanyaannya Siapa itu yang Memerintahkan Untuk mencabut HET Dan mencabut DMO Apakah itu Menteri sendiri Atau ada di luar menteri Kalau Menurut Penelusuranku Itu Di luar menteri Bahkan gitu Artinya ada orang yang Mampu menggerakkan Menteri untuk mencabut DMO Dan mencabut HET Nah Ini Mestinya didalami juga Nanti kejaksananku Kalau mampu Seperti itu Tapi ya Kita lihatlah Oke Baik Ini sekarang kan juga Semakin melebar Kemana-mana Kita lihat ada salah satu Partai menuding Bahwa salah satu Tersangka dari Kejaksaan Agung Terkait mafia Minyak Goreng ini Ada hubungannya dengan Pejabat Istana Dan lain sebagainya ya Di Kementerian Apa namanya Nah ini Sampai melebar Ke arah situ Nah ini juga Apakah mungkin Kejagung Kejagung sudah Apa namanya Menyampaikan bahwa Akan tetap profesional ya Ketika ada bukti Ketika ada Apa Indikasi ke sana Maka akan kita lakukan Itu bahasanya Pak Jaksaan Agung ya Kita tunggu betul itu Kejaksaan Agung itu Sudah punya pengalaman Bahwa Kasus importasi Mampu ekspor Itu bisa dijadikan Kasus korupsi Dan mereka punya pengalaman itu Jadi saya yakin Mereka mampu Meskipun ya Saya memang terus Mampu dan berani tapi ya Mampu ya itu ya Iya Dan mereka mampu Dan terbukti mampu Dan berani Karena ketika kemudian Itu semakin sengkarut Maka kemudian berani Pendentapan tersangka Karena mereka punya pengalaman Pak Subhari Nah tapi poin saya Pertanyaan begini Pak Subhari Ketika nama-nama itu Diumumkan oleh Kejaksaan Agung Dalam pekan ini ya Kemudian Justru yang mengejutkan Mengejutkan bagi publik Mungkin bagi yang sudah Mengetahui Tidak terlalu mengejutkan Karena kalau bicara tentang Apa namanya Soal izin Untuk ekspor Mentah ya CPO ya Itu kan Sudah jelas Pasti ada Yang beri izin dari dalam ya Dari Ada pihak yang berwenang Di situ Nah tapi bagi masyarakat Kaget Kenapa kaget Karena ketika Melihat menteri Marah-marah Atau Menggemas begitu ya Di komisi 6 Terkesan kan Mafianya ini ada Di luar lingkaran ini Ternyata ini ada Di dalam Kementerian Perdagangan Salah satu yang jadi Tersangka begitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Pak Subardi Di komisi 6 kemarin Saat ikut Rapat dengan Menteri Perdagangan itu Auranya gimana sih Pak Bisa ceritakan tidak Kan waktu itu Menteri Perdagangan juga Didamping oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri ya Pak Subardi Bisa ceritakan Pak Waktu itu apakah Menterinya memang sudah Mengetahui Permainannya ada Di dalam Kementeriannya sendiri Atau tidak sebenarnya Baik Terima kasih Mas Indra Bagaimana situasi Kondisi pada waktu Kita rapat kerja Dengan Menteri Perdagangan Kita mulai jam 2 Oke Kita rapat beberapa Menit itu ya Tapi yang perlu Saya sampaikan pada Mas Indra ya Mulai jam 2 Satpannya Baru dikeluarin Atau baru keluar Setelah itu jam 9 malam Mungkin Pak Menteri itu Masuk keluar kamar mandi Mungkin lebih saat 10 kali Ya Satunya Memang ada Agak yang menarik Kenapa Suasananya Suasanya Agak Bukan Agak Agak tegang Agak ada sedikit Luapan emosional Dari teman-teman Komisi 6 Karena Kesal Apa ya Kesal Tapi saya melihat Sederhana Saya berpikir Kalau saya bilang Berapa waktu Itu yang saya tanyakan Salah satunya adalah Kalau zaman dulu Mungkin zaman Mojopahit Zaman Mataram Zaman Kerajaan Zaman Berpenjajah itu Kalau namanya pencuri Si pencuri itu Tidak kenal dengan pemilik Kalau ketemu Ataupun Terjumpai Atau Apa Diketah oleh Pemilik Dia lari Dia gak akan Bicara aku maling Aku pencuri Dia akan lari Itu zaman dulu Nah Waktu itu saya katakan Dengan Pak Menteri Kalau soal ini Saya berpikir Ini namanya Pencurian modern Ada pencurian modern Bagaimana pencurian modern Jadi si pencuri Dengan pemilik Itu udah merti Udah kenal Udah tahu Kemudian Barangnya apa yang dicuri Udah tahu Nah bagaimana Masuk caranya Sudah tahu Jadi semua Itu memang Ada suatu komplotan Antara pemilik rumah Dengan pencuri Itu yang terjadi Maksudnya gimana Komplotan Pemilik rumah Ini kan analoginya Kalau langsungnya Seperti apa Langsungnya gimana Nama atau berapa Perusahaan besar itu Ini kan yang namanya Menteri Perdana Ngerti udah Tahu ini Perindosan tahu ini Karena gak sampai 10 ya Karena gak sampai 10 ya Produsen Lahan yang ditanemin Menteri Kuhutanan Juga tahu Karena maka Lahan dan Kuhutanan Yang dengan HGU dan sebagainya Berapa Ribu lutar Dan semuanya Di tanah sawit Tahu semuanya Datanya ada semuanya Tapi begitu bergedola Harganya naik Kenapa bisa keluar Dan bebas keluarnya Berbulan-bulan Sedang kita ketahui Di dalam negeri Langkah Harga naik Harga naik Baca lah Karena-karena Terlalu tinggi kan Sampai-sampai langkah Nah Ini Ada kesengajaan Mencari keuntungan Secara korporit Atau secara individu Dan regulator Memberi kebebasan mereka Yang Waktunya Berbulan-bulan Bukan hanya Satu minggu Yang keluar Dalam satu hari Itu berapa Dibudan Saya gak bisa Ngetung Gak bisa memberikan Kabaran Tapi satu hari Dilempar yang keluar Sehingga Barang kita Atau Minyak Yang langkah Di dalam negeri itu Itu berapa Disporat Ataupun Margin Ataupun Beda Dibudan harganya Kalau Di Import Berapa Itu Terliunan Pasti Terliunan Gak mungkin Gak Nah Disitulah Yang saya katakan Antara Pemilik Pemilik rumah Pemilik rumah Dara regulator Dengan Pencuri Pencuri Pelakunya Itu Kompromi Gak mungkin Gak ada Kompromi Analisis Pak Bardi Kira-kira Dengan Sudah Sebenarnya Gampang Bukan Gampang Malah Tahu Sudah Diketahui Bahwa Apa Namanya Ada Kebutuhan Di dalam Negeri Yang Besar Sementara Kita Produsen Yang Penguasa Besarnya Hanya Tidak Sampai Sepuluh Tadi Memang Ada Data Menjebutkan Tentara Delapan Tadi Pak Bardi Menjebut Enam Artinya Kurang dari Sepuluh Ya Terlalu Banyak Betul Terlalu Banyak Kementerian Kementerian Juga Pasti Tahu Tadi Disinggung Menteri Perdagangan Juga Pasti Tahu Soal Itu Nah Tetapi Itu Kan Lama Bahkan Menteri Perdagangan Sendiri Ketika Dipanggil Komisi Enam Kan Menurut Catatan Dari Media Juga Tidak Langsung Datangan Itu Baru Panggilan Keberapa Kedua Ketiga Kalau Tidak Sala Ya Pak Bardi Baru Baru Datangan Ya Pak Bardi Tunda Tertunda Tertunda Kemudian Di saat Itu Kita Juga Disajikan Bagaimana Mendak Itu Begitu Apa Namanya Seperti Emosional Berapi-api Mengatakan Bahwa Ini Ada Orang Dengan Kekuatan Besar Yang Sangat Rakus Dan Jahat Kata-katanya Begitu Pak Bardi Nah Ya Kan Rakus Dan Jahat Diluar Kemampuan Untuk Padahal Kalau Dilihat Yang Memberi Izin Di Dalam Atau Regulator Tadi Pak Subardi Menyinggungnya Kan Tergambar Gak Si Waktu Itu Atau Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Muncul Tentang Berapa Si Yang Diberi Izin Untuk Bisa Ekspor Keluar Gitu Pak Subardi Karena Kalau Mungkin Bisa Dikoreksi Data Yang Sempat Kita Reset Gitu Ini Antara Februari Kemaret Ada 120 Artinya Ini Masih Banyak Lagi PR Sebenarnya Pak Bardi Bagaimana Tanggapan Pak Bardi Jadi Yang Pertama Saya Tidak Pradugah Tidak Pradugah Tidak Menjadikan Emosional Pak Menteri Waktu Itu Apakah Karena Puluapan Emosional Dengan Anak Bu Saya Tidak Mau Menyampur Itu Tetapi Yang Saya Ingin Sampaikan Adalah Yang Namanya Kementerian Perdana Utang Memiliki Data Perhari Tapi Kenapa Tidak Dilakukan Dalam Waktu Dini Ketika Sudah Terdeteksi Adanya Stok Yang Ada Di Dalam Negeri Itu Berkurang Kita Lepas Daripada Ada Blokasi Harga Itu Tapi Dari Sisi Bagaimana Mengamankan Rakyat Keterdian Untuk Hidup Itu Minyak Kok Tidak Ada Satu Action Tidak Ada Langkah Yang Dilakukan Oleh Aparat Daripada Kementerian Perdana Pak Menteri Atau Dirjen Semuanya Untuk Melakukan Langkah Padahal Maaf Saya Potong Pak Bardi Kalau Dalam Rapat Yang Waktu Menghadirkan Mendak Dengan Luapan Emosional Waktu Itu Geram Itu Sebenarnya Adakah Pertanyaan-pertanyaan Terkait Dengan Izin Ekspor Yang Dikeluarkan Ini Masalah Langkah Karena Banyak Pengusaha Yang Memilih Mengekspor Mentah Mengekspor CPO Krute Palm Oil Waktu Itu Ada Ditanyakan Tidak Sehingga Nanti Keluar Data Berapa Izin Yang Dikeluarkan Pak Bardi Karena Ini Masalah Dari Presiden Karena Kemudian Sekarang Kasusnya Yang Diungkap Oleh Kejahatan Agung Adalah Adanya Izin Ekspor Itu Pak Bardi Misi Pertanyaan Mengamankan Rakyat Mengadir Rakyat Membantu Presiden Nah Tapi Dibiarkan Sampai Berbulan Bulan Nah Itu Satu Nah Justru Adanya Izin Dan Sebagainya Keluar Berapa Memang Tapi Sangat Banyak Yang Ditekan Pada Pak Menteri Dari Angkota Ini Median Sekian Sudah Semua Lengkap Tapi Saya Tidak Akan Bisa Menyampaikan Selatan Terlitu Nah Disitulah Yang Letak Mungkin Keteliduran Salah Saya Tidak Bisa Jadi Oleh Pemerintah Dan Kroni-kroninya Dalam hari Kroni itu Ya Kalau Tidak Terlalu Kasah Dari Partner Mitra-mitranya Yang Produsen Yang Dikribusi Yang Kemudian Importer Yang Kemudian Juga Regulator Oke Baik Di Nah Saat Ini Dalam Kasus Ini Kejaksaan Agung Sudah Masuk Sudah Masuk Itu Sudah Aman Artinya Kita Bisa Ketahui Secara Pasti Bagaimana Yang Terjadi Ketika Selama Sekian Bulan Itu Menjadi Bulan-bulanan Ironisnya Kita Itu Terbuka Nah Saya Pesan Pak Bari Tahan Dulu Sebentar Lagi Pak Bari Saya Mau Pak Febri Dulu Selamat Datang Pak Febri Dari Kementerian Perindustrian Jurubicara Kementerian Perindustrian Assalamualaikum Salam Sehat Pak Febri Sehat Mas Baik Baik Di crosscheck Pak Febri Oke Pak Febri Ini mungkin Dari Sisi Kementerian Perindustrian Yang ingin Kita Tanyakan Tentu saja Di sisi Perdagangan Hukum Di situ Ada Kejaksaan Agung Sudah akan Mencari Tahu Tentang Siapa Mafia Nah Mungkin Ini Tadi Pak Subardi Dari Komisi 6 Juga Sudah Cerita Tentang Psikologis Ketika Rapat Dengan Menteri Perdagangan Waktu itu Juga Didampingi Oleh Dirjen Yang keluar Crude Palm Oil Sehingga Terjadi Kelangkaan Juga Di dalam Negeri Dan Ini Ironis Ironis Sekali Tentu saja Nah Dari Sisi Kementerian Perindustrian Yang ingin Kita Tanyakan Pak Febri Adalah Apakah Waktu Itu Atau Sampai Sekarang Juga Memang Kementerian Perindustrian Ikut Memantau Bagaimana Produksi Di dalam Negeri Dari Crude Palm Oil Menjadi Minyak Goreng Jadi Sawit Menjadi Minyak Goreng Apakah Masif Dilakukan Atau Memang Waktu Menurun Produksinya Pak Sebenarnya Pak Febri Saat Ini Kemenperin Sudah Melalui Simira Sudah Bisa Mencapai Hampir 70% Dari Target Apa Namanya Target Produksi Minyak Goreng Curah Subsidi Untuk Kebutuhan Perhari Sudah Lebih Dari 7100 Yang Kita Produksi 7100 Ton Yang Kita Produksi Dan Salurkan Begitu Namun Masih ada Daerah-daerah Yang Pasokannya Masih Kurang Sehingga Masyarakat Masih Kesulitan Mendapatkan Minyak Goreng Curah Subsidi Dan Dengan Harga Sesuai HIT Tapi Beberapa Daerah Sudah Mulai Terlihat Minyak Goreng Subsidinya Sudah Tersedia Dengan Baik Dan Dengan HIT Ini kami Baru Dari Lapangan Dari Kota Tanggerang Kami Sudah Sidak Tadi Dan Menemukan Masih Ada Pengecer Yang Sudah Ada Pengecer Yang Dengan Pasokan Minyak Goreng Curahnya Dan Muncul HIT Sebesar 15.500 Perkilogram Pak Febri Kami Sebenarnya Ingin Flashback Ketika Kelangkaan Itu Terjadi Sebenarnya Produksinya Cukup tinggi Tidak Pak Yang dilakukan Menurut Pantauan Kementerian Perindustrian Produksi Minyak Goreng Kalau Sejauh Pada Waktu itu Tidak Ada Masalah Dengan Produksi Waktu Kebijakan DMO DPO Dan Yang ada Itu adalah Dari Kawan-kawan Industri Oleokinia Ini Produk Akhirnya Itu Berupa Kosmetik Sabun Apalagi Mereka Melukan Mengenai Bahan Baku Mungkin Pada Waktu itu Kalau Dari Sisi Suplay CPO Untuk Minyak Goreng Dan Produksi Minyak Goreng Nggak Ada Masalah Nah Memang Setelah Diproduksi Minyak Goreng Yang Kemas Dalam Bentuk Kemasan Sederhana Kemasan Gak Tau Ketika Produksi Waktu itu Dada Masalah Oke Kita Memastikan Saja Artinya Secara Produksi Waktu Kelangkaan Terjadi Berbulan Bulan Kalau Sekarang Sudah Tidak Tapi Harganya Melambung Kan Nah Tapi Yang Ingin Tanya Sekarang Saya Ingin Flashback Yang Lalu Karena ini kan kita bicara di tengah Kejaksaan Agung sedang mengungkap kasus Saya ingin juga flashback dari sudut pandang Kementerian Perindustrian Ingin memastikan lagi saja Pak Febri bahwa memang dari pantauan Kementerian Perindustrian Saat kelangkaan itu terjadi beberapa bulan itu Tapi dari sisi produksi aman ya Pak ya Banyak begitu sebenarnya ya Aman Benarkah produsen 100% ikut aturan pemerintah untuk mencapai HIT 14.000 rupiah waktu itu? Apa jaminan Kementerian kepada rakyat bahwa di tingkat produsen 100% taat aturan Mengupayakan HIT 14.000 Berapa harga jual produsen kepada distributor Pak? Kemarin setelah kita cek ada sekitar 25 industri minyak goreng Yang masih belum merealisasikan komitmen Nah mereka surat cinta Surat teguran dari Surat teguran dari Menteri Ayo siapkan produksi minyak goreng curah subsidi dan salurkan Nah distributornya kalau nggak punya jaringan distributor Kami bantu siapkan akses jaringan distributor yang lain Yang misalkan tugas dari Presiden maka dilancarkan itu Jadi nanti tindak lanjut tegasnya seperti apa Bang Febri ketika nanti sudah ada 15 tadi Terus kemudian ada 15 produsen ya Terus kemudian sudah dikirim surat cinta tadi ya Surat teguran ya Pada mereka Diberi deadline kapan dan sikap tegasnya seperti apa Kalau masih apa namanya berlaku yang sama Jadi sanksi kami itu berjenjang atau bertingkat Pertama peringatan tertulis ini Jika tidak ada perubahan Maka ada denda Kami kenakan denda Nah kemudian denda juga tidak ada perubahan Atau juga tingkat kinerjanya masih belum cukup memadai Itu terakhir adalah teguran Bukan teguran maaf Pembukuan izin usaha Nah ini jadi kalau kami tentu tidak ingin sampai memberikan saksi kepada industri binaan kami Apalagi sampai pembukuan izin usaha Tapi demi kepentingan rakyat Dan kami harus tegas Kalau mensukseskan program ini Ya kalau terpaksa kami ya harus membutuhkan izin usaha mereka Ya kalau izin usaha industri ini kan mereka tidak boleh beroperasi Ya ya Gitu Pak Febri ingin saya tanyakan supaya lebih clear ya ini Jadi sebenarnya industri-industri yang jadi binaan dari kementrian perindustrian ini Terkaitnya minyak goreng ini Apakah juga mereka produsen-produsen yang Salah satunya atau dari tiga itu ada yang menjadi bagian tidak dari tiga yang ditetapkan tersangka itu Iya itu industri binaan kami Industri minyak goreng di Indonesia ini adalah industri binaan kementrian perindustrian Oke baik Dan yang berkasus di Kejaksaan Agung Itu bagian dari binaan dari kementrian perindustrian Iya Oke Masih nakalnya itu gambaran ke masyarakat awamnya seperti apa Pak Febri? Belum Industrinya belum memproduksi dan menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi Oke Ini kan mereka Ada yang masih Yang punya banyak alasan lah untuk belum melakukan produksi dan mendistribusi itu Minyak goreng curah subsidi Nah ini Bang Febri itu berarti yang disebutkan Bang Febri masih ada yang nakal itu di luar yang tiga sekarang berkasus itu ya Di Kejaksaan Agung ya Bisa konfirmu soal itu Mas Mohon maaf Oh belum bisa konfirmu soal itu Nah saya ingin gambaran dulu nih Mumpung disini Tiga yang perusahaan yang sedang berkasus di Kejaksaan Agung itu Selama pantauan Bang Febri itu apakah mereka memang dalam aturan kementrian perindustrian Kalau yang berkasus ini kan dalam konteks izin ekspornya ya Artinya dengan perdagangannya kan Tapi kalau di kementrian perindustrian mereka itu mematuhi segala aturan dari kementrian perindustrian Atau juga memang nakal nih sejak awal di hulunya gitu Ada juga yang memang nakal sejak dari hulunya Karena kan program DMO-DPO ataupun program MGS Cera Subsidi itu kan ada semacam subsidi dari pemerintah Nah industri ini punya nampaknya ada kebiasaan kalau bisa mengurangi interaksi dengan pemerintah Sehingga mereka yang berada Itu alasan yang kita tidak bisa diterima Kami yakin pihak pemerintah juga akan segera melakukan pembayaran terhadap subsidi Baik semoga semoga bisa segera ter apa namanya terminimalkan bahkan hilang ya Yang nakal-nakal itu sehingga tidak ada lagi dampaknya bagi masyarakat Dan persoalan yang minyak goreng ini Sudahlah gak berlama-lama lagi selesai dan terungkap siapa pemain-pemain besarnya begitu ya Bang Febri Oke baik Bang Febri terima kasih atas waktunya kali ini di akhir pekan ini untuk crosscheck Di kanal youtube medcom.id kami apresiasi waktunya untuk berkenan hadir di dalam diskusi ini Selamat siang sampai jumpa Bang Indri Rupanya kita akhir saja diskusi kita pada edisi kali ini terima kasih Salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itu tadi diskusi kita kali ini di crosscheck di kanal youtube medcom.id Jadi semoga ini jadi tambahan wawasan baru kita semua Dan kita berharap tentu saja persoalan terkait dengan kebutuhan pokok Seperti salah satunya adalah minyak goreng Segera berakhir dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai bangsa Agar tidak terulang lagi, tidak terjerat lagi oleh mafia-mafia di berbagai bidang Semoga pemerintah segera mengakhiri persoalan berlarut-larut ini Demikian crosscheck untuk edisi kali ini Saya Indra Molana undur diri Terima kasih atas perhatian Anda kepada kanal youtube medcom.id Sampai jumpa Medcom.id A part of Media Group Network